Terima kasih Brojo yang sudah menyampaikan secara komprehensif Baik itu yang disebut dengan dikotomi dan trikotomi Yang membandingkannya komparasi Semuanya kembali kepada kita Sahabat-sahabat dan terima kasih atas tanggapan-tanggapan yang sudah diberikan Untuk memperkaya pembicaraan kita pada hari ini Tapi saya hanya mau menambahkan dari pandangan saya Apa yang saya dapatkan ya teman-teman Nah kita harus bisa memilah dua hal Perjanjian lama dan perjanjian yang baru Nah disitulah kita melihat teman-teman Nah di perjanjian lama itu Ingat, roh Allah pernah keluar Nah itu yang penting itu Roh Allah itu keluar Jadi manusia disitu dikotomi Nah ini yang harus dipahami nih Waktu roh Allah keluar dari manusia Disitulah dikotomi itu ada Dikotomi itu Manusia itu dikotomi Nah roh Allah itu hinggap pada para nabi-nabi Itu hinggap Hinggap ya, roh Allah hinggap Nah untuk itulah mengembalikan Kecitra Tuhan Artinya dia menciptakan manusia Segambar dan serupa dengan dia Maka dia mati di salib Dan bangkit Nah waktu dia bangkit itulah Kita pun dilahirkan kembali Dibangkitkan di dalam Kemuliaan Tubuh Kristus yang roh itu Nah inilah yang dikatakan Tadi Bisa dikatakan di 1 Korintus 15 45 Ada tubuh alamnya Ada tubuh rohania Nah kita sudah Sekarang ini Di dalam perjanjian baru Kita sudah hidup di dalam Tubuh rohania itu Tubuh sang Kristus itu Gitu Jadi bukan tubuh rohania kita Enggak Kita hidup di dalam Tubuh rohania Kristus Nah inilah yang disebut Tubuh kemuliaan Kristus itu Gitu Jadi kita sudah dilahirkan Dan dibangkitkan Hidup Di dalam Tubuh kemuliaan Kristus Tubuh rohani Kristus Karena Kristus bangkit dalam roh Ya 1 Petrus 3 E18 Dia dibunuh dalam keadaan manusia Bangkit menurut roh Dan 1 Korintus 15 E45 katakan Adam yang pertama Menjadi makhluk yang hidup Adam yang akhir Menjadi roh Yang menghidupkan Nah Jadi kita sudah ada Di dalam roh yang menghidupkan itu Apalagi Kisah 2 Ayat 17 Tuhan mencurahkan rohnya Kepada semua orang Nah kalau kita berbicara Setelah salib Nah kita menjadi Trikotomi Teman-teman sekalian Nah tadi itu Kita hanya memilah Mempelajari Ada satu istilah Yang beredar Di mana-mana Ada dikotomi Ada trikotomi Itu saja sebetulnya Maksudnya Supaya kita memahami Kalau ada orang Cerita dikotomi Itu apa sih Cerita trikotomi Itu apa sih Gitu loh kira-kira Tetapi kita pada dasarnya Sekarang ini Ya sekarang ini Kita menjadi Trikotomi Kenapa? Karena kita sudah ada Jiwa Ada tubuh Ada roh Tuhan Nah yang sebelumnya Dikotomi Sebelumnya Amin Amin Sebelumnya kita dikotomi Menjadi trikotomi Nah tapi ingat Roh itu roh Tuhan Bukan roh kita Roh itu roh Tuhan Walaupun Harinya dikotomi lagi Kalau gitu Pak Girsang Nah kalau kita baca Di mana-mana Jiwa itu juga Bisa diartikan roh Gitu ya Ya itu dikamus itu Pak Saya tahu Jiwa itu bisa diartikan roh Jadi Kita ini Sekarang ini Ada tiga hal Dalam kita Ada tubuh Ada jiwa Ada roh Tapi rohnya roh Tuhan Bukan roh kita Karena yang diselamatkan Itu juga jiwa kita Nah roh siapa? Rohnya Tuhan Makanya Kalau engkau hidup oleh roh Engkau dipimpin oleh roh Bukan roh kita Yang memimpin kita Enggak Yang memimpin kita Adalah roh Tuhan Ya siapa yang dipimpin? Ya jiwa kita Diramu oleh roh Tuhan itu Bukan Bukan oleh roh kita Tidak Jadi kita diramu Oleh rohnya Tuhan Jiwa kita dipimpin Oleh roh Tuhan itu Supaya tubuh kita ini Teratur hidupnya Itu loh kira-kira Jiwa kita dimenangkan Karena yang diselamatkan Itu jiwa kita Maka dikatakan Tetapi siapa yang Mengikatkan diri pada Tuhan Dia menjadi satu roh Walau tadi Bro WP katakan Itu rohnya Tuhan Kita melekat Menyatu Pada roh itu Kira-kira begitu Nah ini Ya gak usah kita Perdebatkan Teman-teman Mari sama-sama Terus mendalaminya Dalam hidupan Yang pasti Yang pasti Semua kita Sudah diselamatkan Jiwanya Mari kita Mengimplementasikannya Dalam hidup Dimana Tuhan lah Yang melakukannya Baik kemauan Maupun perbuatan Sesuai kerelaknya Melalui kita semua Sebagai tubuhnya Saya kira ini Yang menjadi Bagian penting Dalam kehidupan Kita semua Teman-teman Jadi materi ini Tidak untuk Dipersoalkan Atau apa Itu cuma kita Mengetahui aja Apa sih istilah Dikutu Amin dan Dikutu Itu saja Teman-teman sekalian Dan Sampai jumpa Minggu depan Hari Sabtu Dengan waktu yang sama Terima kasih atensinya Saudaraku Sampai jumpa Pada video God bless you all Amen